Kita bisa SINTOF Nama komunitasnya adalah BUMI B-O-E-M-I Bonsei Enthusiast Metalhead Indonesia Kumpul-kumpulnya sih sudah lama Tapi Terbentuknya mungkin Tadi Desember Januari Bertempat awal Desember 2023 Tapi untuk launching Wakan-wakanya belum Nunggu IWK Pada gede Kalau Basecamp Kebetulan Di Rempuah Batu Ratian Jadi kalau mau ke Gang 1, Gang 2 Mampir dulu Transit Bonsei Enthusiast Itu artinya adalah Pecinta Bonsei Yang Tapi kalau Untuk idealisme bermusik kami Ya memang metal Mohon maaf Kalau penampilan kami Tidak ramah lingkungan Gondrong-gondrong Orang genak Kejini Mohon maaf Salam dari kami BUMI Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bonsei dimanapun berada Yang ketemu lagi Barang Sarana Pada kesempatan ini Saya mengunjungi Sebuah acara Di kawasan Cilacap Kawasan Cilacap Kota ini Yaitu di sebuah komunitas Simba Di mana para penggemar Dan pecinta Bonsei Yang ada di Baling Cakep Berbalingga Cilacap Banyumas Dan kebumen Berkumpul disini Ini adalah acara Silaturahmi dan edukasi Buat para sahabat Sahabat Bonsei Dimanapun berada Oke sahabat Untuk lebih jelasnya Kita ikuti saja Seperti apa Saya ingin melihat Secara langsung Pelaksanaan Pelaksanaan Ekspresi Kebebasan kita Untuk beraksana Acaranya Seperti apa Ini Sementara di depannya Ini sudah Ditebari karpet merah Menganggungkan Seperti tepi Saya ini memang Datang agak kesiangan Sahabat Suryanis Ini Kadang-kadang Di depan sini Estetikasi Pengguat Yang melihat Bonsei Ini ya Bonsei Bonsei Ceritanya Panggang Ya sahabat Ya Semuanya Maju Moga Untuk Suatu Kehormatan Bagi Mas Heru Kedepan Jadi penataannya Itu Seperti Sebuah Apa namanya Seperti Sebuah Pameran Ya sahabat Ini pajang Beberapa Bonsei Juga disini Nah ini juga Ada bonsai Yang Sangat Jarang Sekarang Yang namanya Pohon Santigi Santigi Sahabat Ini Dan Model Menggantung Atau Kesket Sudah Kenal Sih Ya Wih Sekan Nah Mas Sener Saya Dari Peropertam Eh Terima kasih Pak Sansi Saya Saya Bukan Senornya Pak Sansi Saya Lebih muda Dari Pak Sansi Loh Sahabat Sahabat Kalau Senor Umur Si Ya Ada Mas Toto Sipit Sama Mas Megung Sekarang Sampai Sampai Bersambung Sampai Itu Sangat Sampai Jemua Ya Sampai 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 Di depan Anda Ini Bonsai sangat-sangat senior saya kalau di ukur dari umur di bonsai saya sebetulnya belum lama di bonsai masih jauh dibawah Pak Sangsi mungkin masih banyak yang belum kenal saya saya itu itu tadinya belum menetap di Solo saya menetap di Bokerto saya tinggal di juga ternyata lagi ada edukasi bonsai ya sahabat-sahabat dengan pengunjung-pengunjung yang berbagai macam 209 seniman Baju Mas Raya ini muncul di kalangan bonsai di sahabat-sahabat nasional anak metal Purokerto pasti tahu ini siapa ini tahun 2005 ketika pameran di umur saya belum tinggal di saya dengan Pak Sangsi itu malah satu alumnus di pdp di penjurian penjurian lagi itu Marina ya di penjurian-penjurian sudah sering kita bersama juga beberapa kali di ini lagi acara diskusi bonsai ya monggo silahkan mulai dikerjakan saja diproding silahkan saya jangan mau ngobrol-ngobrol saja di ada Mas Budi noise ya sama Mas Wahon tentang estetika mungkin ya memang seperti itu jadi ada aliratistis Mas Murfi ini ketemu ke 100 kali ya Mas dari Sintai bener dogmatis itu Hai cenderung ke dogma aturan 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 dasar aturan dasar ini melahirkan seni seni klasik di bonsai klasik di bonsai itu melahirkan aliran seni yang sekarang itu dinamakan naturalis itu sebetulnya malah dari aliran dogmatis kan namanya bergantung dua kalau lebih dari tiga cabang itu bum tapi biasanya untuk belum itu juga disukaip cabang-cabang yang jumlahnya ganjil ini hanya ganjil kalau benar itu hanya masalah kepercayaan orang orang-orang saja sih iya betul-betul coba jadi empat cabang dibikin lima cabang ya bisa tinggal lebih cepat ditumbukkan saja eh lain-lain konggangan berarti dengan estetika realita alam realita alam sebuahnya apa tajuk masing-masing ini di atasnya ada kelebatan sekunder juga kalau mau ini mau ditutupkan menjadi disini juga ada semi tajuk jadi jadi satu persatuan menjadi satu kanopi kayak gitu sampai gaya realita alam ini atau gaya alam gerak alam ini mungkin ada yang mau bertanya mungkin silahkan tweet ya apa itu ya tahapan mungkin pemula seperti saya saya itu pemula dan pemali iya jadi dua-duanya itu jadi Alhamdulillah kita jemur bonsai minta tolong bantuannya Pak Syamsi untuk ikut hadir dan juga ikut jadi satpam karena nginep di disana sekaligus itu luar biasa saya sekaligus mengucapkan terima kasih ya yang eh tak terhingga pada beliau Pak Syamsi yang telah memberikan pimpinannya kepada kita eh kita juga ada lintas komunitas Pak ya lintas komunitas Purbalingga Utara Pemalang Selatan iya ini yang dari Pemalang ini saya lupa selamat berdiri nah itu perwakilan ini saya bukan berarti saya apa ya bully sampai anggutan tapi memang selama ini untuk wilayah Pemalang kayaknya kurang-kurang sedikit gaul ya iya mungkin ngapakan memang HP nya agak jadul jadi nggak begitu paham tentang perbunsa yang di wilayah Banyumas dan sekitarnya dan menahan ke depannya kita bisa bisa saling kait bisa saling ada bersamaan dan kita bisa support lah nanti Pemalang dan wilayah sana bisa mengadakan seperti mungkin Pamluk ataupun Pemalang Mas sebagai informasi saja insyaallah nanti tanggal 20 di Pekalongan ada pameran lokal kemudian di bulan Juli di Pemalang di Pantai Wiburi ada pameran asional ya menggoyang punya ya karena ini Sudaten maka Yusuhu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutan Panyendenan intinya kami hati untuk ikut belajar bersatu saya hari ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pak Kudut, Pak Untung untuk yang berhormat Terus beberapa teman-teman dari Lintas Komunitas Mas Erza dari Bukutun, Mas Utas Kehadiran Panjenengan semua di acara Sinau Bareng Lintas Komunitas Sambung Sudut Pak Puji Hanacara yang akan menyampaikan Sambutan Siang hari ini Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur nebun, semoga Panjenengan masuk surga Amin Amin Tak terhitung rasanya bahagia kami Bahagia Simba atas kerabuhan Panjenengan Karena semua itu adalah atas kehendaknya dan atas nikpah yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul disini dalam suasana bahagia walaupun panas Namun saya melihat tidak satupun dari rekan-rekan ini yang wajahnya cemberut untuk 99, sekian Ceria semua Terima kasih Saya ucapkan banyak terima kasih kepada samutu komunitas yang ada di wilayah kami yaitu Simba Dimana Simba ini terlihat sekali begitu semangatnya Di bawah asuhan yang tidak asing lagi senior Jilacat ini Mas Kamsi Dan terpetangan untuk Mas Kamsi yang telah membawa Simba untuk kejenjang yang lebih baik lagi Tentunya tidak lain Ini semua untuk kepentingan para penggemar di Jilacat ini Mas Kamsi Saya harapkan karya-karya beliau yang didukung oleh para anggotanya Di bawah ketua Bapak Budi Irang Tapi Budi Irang ini sendiri saya lagi bingung Karena di Facebook Di WA saya ada Budi Irang Ada Budi Duit Jadi Budi kok banyak banget ya disini ya Oh gitu ya Oke Cuman yang agak merocul ini Mas Budi Noise merocul ini Terima kasih Tunggu Yang di teras masuk menyambung nanti Kepada Yakti Seperti ini saya baru melihat ini Dari tiga ruang Yuk untuk bergabung makan siap Yang di teras Pak Kadun Ayo Maka Ayo Kota dari Cipari Monggo bersama Ibu Ayo mumpung kita disini Monggo Ibu Kepala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati